Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya teman-teman Semoga teman-teman sehat walafiat Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang Bagaimana cara pemeriksaan relay Nah relay yang saya jelaskan kali ini Adalah relay yang 4 kaki Pada dasarnya Relay itu berfungsi untuk Sebagai jalur ya Atau untuk mengalirkan arus yang besar Dengan kendali arus yang kecil Atau relay juga berfungsi Untuk sebagai pengaman pada Saklar utama Kemudian relay juga bisa berfungsi Untuk pada lampu Supaya dia bisa lebih terang Nah untuk lebih jelasnya Bagaimana cara pemeriksaannya Nah simak video berikut ini Sebelum kita melakukan Pemeriksaan pada relay Ada baiknya kita mengetahui Nama-nama pada kaki relay tersebut Untuk yang 4 kaki ini Ada 30 Ada Ada 87 Ada 85 Dan 86 Nah untuk relay ini adalah Yang jenis Normally open ya Dia terbuka ya Nah kemudian Untuk sambung-sambungannya Kita bisa lihat Pada Kertas yang saya buat ya Untuk 30 Itu Dia tersambung ke Plus ya Atau arus stand by Kemudian Untuk yang 87 Dia ke beban Kemudian yang ke 86 Itu ke plus 86 itu ke plus Kemudian yang 85 Kemasa Nah untuk yang 86 Dan 85 itu Bisa dibolak-balik Namun umumnya Di 86 itu ke plus Nah di relay itu Terbagi menjadi dua bagian Yang bagian kumparan Dan bagian kontak poin Yang bagian kumparan itu adalah Yang sambungan di 86 Dan 85 Yang kontak poin itu di 30 Dan 87 Nah untuk cara kerjanya sendiri Ketika arus mengalir Dari plus Kemudian ke 86 Ke kumparan Kemudian 85 Kemasa Mengakibatkan Disini terjadi Kemagnitan Nah karena disini Terjadi kemagnitan Akibatnya kontak poin Yang tadinya terbuka Dia tertarik Kesini Sehingga Mengakibatkan Tersambung Nah arus stand by Dari 30 Akibatnya mengalir Ke 87 Ke beban Kemasa Yang mengakibatkan Kalau bebannya lampu itu Menyala Seperti itu Nah untuk Pemeriksaan pada relay Simak video berikut Teman-teman Untuk pemeriksaan pada relay Kita akan menggunakan AVO ya Atau multimeter Nah sebelum itu Kita Melakukan Kalibrasi terlebih dahulu Putar selektor Ini pada bagian Kali 10 Yang ohm ya Nah setelah itu Kita lakukan Kalibrasi Dengan menghubungkan Positif dan negatifnya Kemudian Jarumnya harus diangkat 0 Nah sudah diangkat 0 Sekarang kita coba Memeriksa pada bagian Kumparan di relay Yaitu di 86 dan 85 Ketika dihubungkan dengan Multi Maka bagian tersebut Harus Ada hubungan atau kontinitas Kita coba hubungkan Jarumnya harus bergerak Sambil diperhatikan Multinya Nah Itu ya teman-teman Lihat Jarumnya bergerak Berarti Pada kondisi Kaki yang 86 dan 85 Masih normal Untuk relay ini Nah Selanjutnya Kita coba Mengukur Pada bagian Yang 30 dan 87 Teman-teman Karena ini Adalah Relay yang Jenis Normally open Normally open Kita bisa lihat Di simbolnya Ini Pada bagian 30 dan 87 Ini ada Seperti ini Dia tidak terhubung Ini berarti Normally open Ketika Tidak di alir Arus Antara 30 dan 87 Itu tidak ada hubungan Sekarang kita Coba ya Tes Dengan menggunakan AVO Atau multimeter Sambil diperhatikan Multinya Kita coba Kita coba Pada bagian 87 dan 30 Saat tidak di alir Arus Dia tidak ada hubungan Karena ini adalah Normally open Dia tidak ada hubungan Berarti Kondisi Relay ini Masih normal Nah sekarang Untuk membuktikan Kerja dari Relay ini Masih normal Atau tidak Maka kita Mengujinya Dengan baterai Pada Kaki 86 Itu kita hubungkan Dengan positif Positif Baterai Positif Baterai Kemudian Pada bagian 85 Kita hubungkan Dengan negatif Baterai Ini bisa dibolak Ini bisa dibolak Balik Teman Tetapi Pada umumnya 86 itu Positif Tetapi Bisa dibolak Balik Nah Seketika kita Menghubungkan 86 ke plus Dan 85 Ke negatif Baterai Maka Ada bunyi Teg Seperti itu Sambil Didengarkan Coba Nah Itu Terdengar Ya Teman Teman Itu Artinya Kondisi Dari Relay Ini Masih Normal Nah Untuk Pemuktian Lagi Ketika Kita Hubungkan Kaki 86 Ke plus Dan Kaki 85 Ke Negatif Baterai Maka Pada Terminal 30 Dan 87 Itu Harus Ada Hubungan Kita Cek Dengan Menggunakan Apo Sambil Kita Coba Di Kaki 30 Dan 87 Itu Harus Ada Kontinitas Atau Hubungan Kita Coba Buktikan Kita Buktikan Sambil Dilihat Multinya Nah Itu Jarumnya Bergerak Itu Artinya Kondisi Relay Ini Masih Bagus Seperti Itu Teman Teman Selanjutnya Kita Akan Mencoba Membuat Rangkaian Dengan Lampu Menggunakan Relay Ini Kita Coba Membuat Rangkaian Ini Multinya Saya Taruh Di Dulu Saya Singkirkan Ya Nah Cara Membuat Rangkaian Nya Adalah Dengan Kita Menghubungkan Negatif Pada 85 Negatif Pada 85 Ini Sudah Ada Lampu Kemudian Positif 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 Arus Standby 30 Atau Ke Plus Atau Ke Batray Ya Teman Teman Ke Batray Kemudian Disini Saya Punya Saklar Saya Punya Saklar Kita Coba Menggunakan Saklar Kita Pakai Saklar Saklar Ini Dia Dihubungkan Ke 86 Ke 86 Ini Ada Saklar Kita Hubungkan Coba Ke 86 Kemudian Hubungannya Ke Positif Baterai Nah Ini Saklarnya Sudah Saya Hubungkan Kemudian Sambungan Saklar Ke 86 Kemudian Pada Bagian Ini 87 Itu Ke Beban Bebannya Ini Lampu Bebannya Lampu Bebannya Adalah Lampu Dia Ke 87 Teman Teman Ke 87 Kemudian Kita Hubungkan Di Negatif Lampunya Ke Baterai Supaya Dia Dapat Masa Abram 0 Ini Agak Berantakan Tapi Kita Hanya Mencoba Rangkaian Tadi Rangkaian Pada Terminal Kaki 86 itu dihubungkan ke saklar kemudian ke positif kemudian 30 itu masuk plus atau positif baterai kemudian di 85 dia dapat negatif di 87 dia dapat beban atau lampu ya sekarang kita coba nyalakan lampunya dengan gunakan saklar lihat teman teman menyala ya kita matikan nah dia menyala ya nah itu adalah bagian rangkaian sederhana sederhana saja ya jadi ini adalah video tentang bagaimana kerja rilai bagaimana cara penyambungan secara sederhananya ya bagi apabila video ini bermanfaat silahkan di like komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.